Hai ini dengan menggunakan kaki dari arah ke samping samsa atau ada yang lebih jelas ketika kelas tangan samsa akan kita harus maju karena rasa yakin teman-teman kita saja pun sebagainya dan terjaga tentang channel YouTube ini ulang kembali dengan melakukan bar satuan sehingga enak melakukan gerakan kembali lagi sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan di sosialan YouTube di masa bujang memegang peran sangat-sangat pentingkan itu menjadi petaran tenaganya selamat pagi teman-teman kerabat semua semoga selalu dalam keadaan saya sehat oleh pihak bersama keluarga kembali saya berbagi pengalaman melakukan pelatihan atau berolahraga dengan menggunakan meda samsa di usia-usia lanjut dan teman-teman kerabat semua banyak saya berbagi pengalaman di channel yang sangat sederhana ini menggunakan meda samsa sebagai partner olahraga di usia-usia lanjut beberapa kali saya katakan saya Januari ini sudah mencapai 60 tahun namun dalam keadaan seperti usia yang sudah melewati setengah abad ini saya tetap menggunakan meda samsa sebagai partner karena memang hobi dari saat bujang nah kali ini saya akan melakukan kembali karena kurang lebih hampir dua bulan saya tidak berbagi aku tidak menggunakan olahraga samsa sebagai partnernya karena sesuatu hal saja beberapa gerakan yang terlewatkan tadi itu merupakan hanya senam-senam biasa saja untuk memanaskan paling tidak mengelastisitas antara otot satu dengan otot yang lainnya sebelum kita berada di depan samsa untuk melakukan baik itu dengan tenangan dan juga melakukan dengan kaki gerakan senam tersebutlah gerakan senam biasa kita lakukan sebentar saja karena pola menggunakan meda samsa di saat usia-usia lanjut itu tidak mesti harus sama dengan ketika kita berada kita di usia-usia masih dini atau pengertiannya adalah di saat-saat bujang tenaga masih besar bodi ataupun otot kita masih sangat tak bisa dianalkan namun di usia lanjut karena banyak teman-teman saya ajak sering ada suasana malas ada suasana sudah merasa tua dan sebagainya dan sering saya juga katakan ketika kita menyatakan diri sudah tua dan sebagainya sehingga hobi yang sebelumnya menggunakan samsa sebagai partner olahraga di saat usia-usia bujang itu akan berkurang nah sekarang gimana caranya atau metodenya teknik penggunaan meda samsa yang jelas kalau kita melakukan gerakan samsa di saat muda dan tua pasti beda di saat kita masih bujang apakah itu masih dalam posisi menjadi atlet dan sebagainya menghadapi pertandingan ataupun krisis sentralisasi sebelum melakukan pertandingan pelatih-pelatih jadi biasanya memberikan medianya samsa ketika berbicara tentang pelatih baik itu silat mungkin olahraga yang lain juga sekarang di usia yang sudah rentak biar tidak hobi tersebut akan menjadi tidur atau kita lupakan kita bisa lakukan pola-pola gerakan yang seperti yang saya lakukan ini dengan bergerak secara kecilan dengan tersantik jadi samsa yang ada di depan ini kita tidak menganggap dia adalah musuh dia adalah sebagai partner ataupun sebagai teman lakukan gerakan yang dari awal saya lakukan sampai di detik 3 menit ini merupakan gerakan-gerakan biasa saja yang tujuannya hanya sekedar melakukan boleh dikatakan sekedar melakukan gerakan agar memanaskan suhu tubuh saja dan dengan tenis seperti ini kalau kebetulan perhatikan memukul samsa melakukan mendekatkan diri ke daerah badan samsa itu sebenarnya merupakan gerakan senam senam kaki tidak dapat maju mundur kiri kanan termasuk juga gerakan lengan bahu dan lain sebagainya karena perolahraga orientasi kebanyakan orang itu mesti dengan menggunakan tenaga besar dan juga melakukan pola pelatihan dengan cukup lama apakah satu jam dua jam dan sebagainya akan tetapi kali-kali saya katakan menurut hemat atau pengalaman saya berolahraga disiap-siap lanjut dengan waktu 10 menit 15 menit terkadang juga saya katakan 3 menit 5 menit sudah cukup untuk memanaskan suhu tubuh agar tetap stabil melakukan aktivitas kesehariannya nah kembali ke poin pemirsa samsa lakukanlah pukul secara kecil-kecilan terhulu baik itu dengan tangan kanan dan tangan kiri termasuk juga gerakan kaki dibawah pinggang gerakan yang saya putar selesai kali di duplikasikan atau saya gerakannya seulang saya edit sedikit video yang telah saya lakukan pagi hari ini tanggal 21 Desember 21 jam 9 pagi saya ambil dari bangun bangun pagi saya bergerak sementara saja selanjutnya menyapu halaman selanjutnya melakukan aktivitas kurang lebih 10 menit dengan menggunakan meda samsa sebagai partner sekarang dari poin narasi yang saya bawakan kali ini menggunakan meda samsa di usia-usia lanjut kita dapat menggunakan samsa tersebut sebagai partner dengan melakukan gerakan secara perlahan-lahan lebih dahulu walaupun tidak menggunakan tenaga yang terlalu besar ataupun dengan terlalu kencang sebetulah gerakan sekarang melakukan tenangan dengan menggunakan kaki dari arah ke samping samsa atau badan samsa ini merupakan satu gerakan yang mungkin juga saya suka di saat masa-masa bujang di saat menjadi atlet, di saat saya senang menggunakan tenaga besar waktu bujang beberapa kali di usia lanjut pun ini saya coba kembali reflis kembali lakukan gerakan secara kecil-kecilan dengan metode kewasannya di depan samsa tersebut dan tidak boleh emosi dan kalaupun terasa pernafasan atau nafas tenaga kita sudah agak berkurang ya sebaiknya kita lakukan berhenti sebentar apakah di jalan-jalan apakah dengan cara apalah untuk melakukan pernafasan lebih normal selanjutnya baru di kembali lakukan gerakan nah ini dalam keadaan saya tadi harus bernafas memang dengan 5 menit setelah berlalu dari awam mendatangi samsa dan melakukan gerakan senam tersebut ya cukup lumayan juga nafas kita harus atur nah sekarang untuk sharing berbagai pengalaman kali ini penggunaan pentingan lutut ini adalah sangat penting dan perlu sekali diperhatikan saat kita berada di tempat samsa apalagi menggunakan gerakan dari arah samping sebaiknya bentuknya lutut yang tentu dibantu oleh gerakan pinggang pinggul jangkar di bawah akan memegang peranan sangat berguna ia menjadikan tokangan atau menjadi kombinasi satu ototot baik dari petis pinggang pinggul lengan dan sebagainya beberapa kali yang saya lakukan juga share di channel yang sangat sederhana pada YouTube ini ini melakukan gerakan senam simple sekarang ini saya putar lambat videonya agar lebih jelas sangat asik ketika kita sudah dapat neturnya dan berada di depan samsa melakukan gerakan seperti ini akan menjadi suatu hobi atau kegemaran karena celah ataupun teknik ketika kelotangan samsa kapan kita harus maju, kapan harus mundur dan sebagainya secara pakam kita sudah pegang akan menjadi suatu kebiasaan atau hobi yang cukup melekat pada diri kita saya yakin teman-teman setiap orang mempunyai talent tersendiri baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang ilmu yang lainnya ketika hal tersebut sudah kita jiwai pada diri kita secara otomatis saat akan melakukan pelagaan dia mengalir begitu saja sekarang untuk gerakan memutar ke belakang teman-teman pemula tepun yang telah mengasuh dengan menggunakan merasam yang perlu diperhatikan di saat pemutar tersebut adalah jangkar posisi tapak kaki kanan dan kiri dia akan menjadi satu ke satu gerak yang harus juga ada aturannya menjadi kombinasi ketika gerakan di bawah kaki jadi salah penempatan posisinya contohnya ketika akan melakukan gerakan dengan tenangan memutar kaki kanan tentu kaki kiri yang sebagai topangan ke tanah tersebut posisinya harus benar artinya tidak boleh dia melakukan hadangan atau menghambat lajunya di kaki kanan di saat kita melakukan putaran ke arah belakang seperti contoh sekarang yang tadi terlewatkan jadi ketika kaki kiri kita tempatkan nanti salah otomatis teming di saat pemutar tersebut tidak akan menjadi tepat ataupun risikonya terkadang kita menjadi sempoyongan dan dapat diperhatikan sekarang posisinya ini agak tepat atau boleh saya dapatkan tepat di saat pemutar beratangan samsa dan juga teming teming kita melakukan lintingan dengan lintingan lutut pada arah samsa tersebut akan memberikan dorongan tenaga yang besar nah itu ketika samsa jatuh dan sebagainya dan sering juga terdapatkan pada channel youtube ini nah di saat samsa jatuh karena dibandingkan samsa terbuat dari besi yang berbentuk seperti pancing ketika kita lakukan kerakan arah kaki ke atas otomatis gayungan samsa kedatangan samsa tersebut dengan benturan kaki yang kita lontarkan ke benar samsa tersebut menjadi suatu hal yang kontradiktif artinya perdorongan samsa tersebut yang mengarah ke atas sehingga dengan demikian poros samsa yang tergantung atau gantungan yang berada pada besi yang penyangah samsa tersebut itu akan menjadi lepas nah ini teman-teman saya sering juga berbagi tentang ini kesalahan kaki di bawah saat melakukan putaran posisi kaki kanan yang akan berbalik melakukan gerakan lurus ke belakang dihambat atau dihadang karena salah penempatan kaki di bawah akhirnya akan menjadi seperti tadi ini gerakannya saya ulang kembali dengan gerakan lambat agar posisi kaki di bawah dan juga gerakan kaki kanan kapan diangkat kapan dilakukan gerakan lurus ke depan dan itu menjadi posisinya satu kesatuan sehingga enak melakukan gerakan di saat akan meluruskan kaki ke daerah belakang nah teman-teman kerebas semua kembali lagi sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan di usia-usia lanjut ketika di mas Bujang senang menggunakan pada samsa termasuk juga olahraga yang lainnya selama kita ada niat selama kita keinginan apa yang saya katakan di awal generasi tadi saya baru bangun mungkin cuci muka bikin kopi sebentar setelah itu saya bergerak sebentar saja memanaskan sui tubuh karena lama hampir 2 bulan saya tidak menggunakan samsa sebagai partnernya dan di sosial media di facebook instagram dan juga youtube saya senang berbagi sesuatu hal yang positif terima kasih terima kasih terima kasih saya berbagi sesuatu hal tersebut adalah baik terhadap orang banyak nah ini posisi kaki sebelum lurus ke depan posisi beberapa stepan telah terlewatkan tadi jadi jangkar di bawah tetapak kaki yang masih bertumpu di bawah dia akan memegang perang sangat-sangat penting sebab ketika kaki akan diluruskan itu menjadi ketaran tenaganya berbeda sebelum dan sesudah meluruskan kaki teman-teman kerapa semua kembali ketika samsa jatuh untuk memerlukan waktu dan juga tenaga sedikit mengangkat samsa tersebut akan tetapi menurut saya masaya tidak masalah sebab dia akan menjadi suatu motivasi tolah ukur bagi kita nah seberapa sih artinya gerakan tenaga tenaga dan juga ketepatan datangnya kaki terhadap pada samsa itu akan menjadi tolah ukur evaluasi terhadap ketika kita melakukan pelatihan selain penggunaan samsa mungkin teman-teman banyak juga bisa melakukan olahraga yang lainnya apa itu senam apa itu sebab pola dan sebagian yang selama niat tersebut terus dipihara dan digunakan metode waktunya kita tidak mesti di usia-usia lanjut menurut pengalaman saya berolahraga sampai satu jam dua jam ataupun menunggu waktu harus hari Sabtu hari Minggu dan sebagainya kapanpun kita dapat selama kita kembali lagi bahwa berolahraga tersebut adalah melapisi datang untuk kita dengan wakti yang singkat 5 menit 10 menit menggunakan senam mungkin ada sedikit senam di tangga dan sebagainya apa saja selama itu menjadi satu hobi ini tidak meditasi saya terkandang juga di beberapa channel ini sambil menggang rokok sesekali melakukan gerakan otot-otot lengan baik di batang tangan termasuk juga di bahu itu saya lakukan ya karena biar dapat saja otot-otot bergerak nah ini teman-teman pada narasi ini saya melakukan gerakan kaki di bawah termasuk juga tangan bahu dia harus menjadi simetris ketika kita maju ketika mundur dan juga sedikit pertahan nah hal ini sangat asik kita lakukan ketika gerakan tersebut sudah jiwai dan akhirnya sepertinya waktu yang berlalu sekarang sudah hampir 14 menit tidak akan terasa karena apa yang saya katakan tadi hobi gerakan-gerakan yang dilakukan tersebut merupakan gerakan yang tidak membebani pikiran ataupun cara kita berpikir dengan dengan gerasi sebenarnya 10 menit saya tunjukkan tangan termasuk juga keringat sudah mulai bercucuran dengan kurang lebih saya lakukan gerakan dari awal tersebut adalah 12 menit nah ini karena satanlah bapak videonya terima kasih teman-teman sampai berjumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati